Gempa bumi yang melanda kota Sabang dan juga dirasakan oleh warga Banda Aceh hingga Aceh Besar pekekuatan 4,8 skala Richter. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Sabang menyebutkan ada 6 bangunan rusak, 3 bangunan berupa rumah serta rumah toko rusak parah, 3 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian gempa ini. Goncangan gempa susulan sempat dirasakan beberapa kali secara berturut-turut oleh warga. Informasi dari BMKG, gempa mulai terjadi pukul 5.31 waktu setempat. BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar menyatakan bahwa gempa pada koordinat 5,50 lintang utara dan 95,33 bujur timur atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 5 km arah Tenggara Banda Aceh dengan kedalaman 10 km. Belum bisa ditaksir, total kerugian dari dampak gempa tektonik ini diperkirakan tidak menimbulkan tsunami tapi warga dihimbau untuk tetap waspada.